Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah baik, pernyakan disini saya atas nama Dwi Kimolana Sorto dengan nilai 2020 1037 0311 017 Nah baik, pada kali ini Yaitu pada tugas luas Jadi disini saya akan membuat sebuah video tutorial Dan laporan berisi cara pembuatan sistem berbasis Berarti cerdas dengan skenario yaitu terdapat sistem yang dibuat Yaitu smartphone dan menggunakan komputer sensor, aktuator, microcontroller Sistem komunikasi, sistem database dan visualisasi data Yang akan ditampilkan dalam web Untuk alat dan bahannya, jadi yang pertama Disini menggunakan sebuah kabel microUSB Untuk menghubungkan disini memakai microcontroller Yaitu USB 8266 Nah disini untuk ada kabel jumper Dan disini untuk ada sensor DAT11 untuk sensor suhunya Dan disini untuk aktuatornya Menggunakan relay Sebagai aktuator Oke, langsung masuk di bagian programnya Untuk di file index.php ini Yang pertama kita memanggil file dari bootstrap kita Lalu kita memanggil data graphic Ya, jadi disini menggunakan bootstrap Sebagai format CSS Dan kita memanggil data graphicnya itu Dengan seperti ini Response container Lalu disini untuk tempat penampilan Menampilkan tampilan yang gratis Dan nanti akan ada tulisan Seperti Ini untuk tabelnya Penampilan tabel Apa dari grafiknya itu Yaitu dengan besar Yaitu 90% Nah jadi itu Ini untuk tampilan grafik Pada halaman awalnya Seperti itu Nah, ini untuk Komadisnya disini Gambar Lalu disini untuk Datanya Untuk mengkoneksikan database Kita menggunakan Dollar connect My SKLI connect Localhost Terus Nah ini untuk graphic sensornya itu Yaitu untuk nama foldernya Yang kita gunakan Nah, lalu untuk Membaca dari ID yang tertinggi Menggunakan select max ID Dari tabel sensor Lalu untuk menangkap datanya Kita menggunakan My SKLI Pass Array Lalu kita mengambil Data ID terbesar Atau terakhirnya itu Menggunakan max ID Untuk menghitung ID awalnya Misalnya Yang terdapat datanya itu Ada 8 Lalu dikurangin 4 Jadi Jadi mulai data 4 5 6 7 8 Karena kita mengambil 5 data 5 Apa? 5 data terakhir Nah disini untuk Membaca informasi Dari tanggal Ada suguh Dan ada kelembab Ini akan ditampilkan Dalam tabel Yaitu dalam Untuk ordernya Yaitu Ascending Jadi dari Yang awal Ke Akhir Jadi lebih Apa? Dari yang terendah Ke Itu Semuanya Nah ini untuk Graphic answer-nya Ini untuk penampilan Gambar grafiknya Nah jadi disini nanti GTI menter Untuk My chart ini Untuk Apa itu? Grafiknya Lalu disini untuk Tanggalnya Ini untuk Data sheet Untuk mengatur Subuh Terus background color Dari grafiknya itu Border color-nya Ini untuk Tampilan dia Biar terlihat Lebih bagus Menggunakan RGBA Dan warna Nah ini untuk Mengatur Dari grafik Kelembabannya Nah ini untuk Option grafiknya Jadi akan Dijikan untuk Garisnya Yaitu True Ini untuk Animasinya Bisa ada Bisa tidak Nah setelah itu Ini untuk Kirim datanya Yaitu Kembali Mengkoneksikan Ke Web database Atau MySQL Dengan Local post Rute dan Indicator Nah ini untuk Mendapatkan Suhu dan Kelembapan yang Ada pada Arduino ID Ya IDE Menyimpan Ke tabel Dimulai Db Tensor yang Ada pada PAP Admin Seperti itu Nah ini untuk Menyimpan nilai suhu Dan kelembapan Pada Tablet Tb Sensor yang ada Pada PHP Admin Juga Pada Measgl ini Nah jika tersipan Maka Ini untuk Mencari Apa Dapatkan respon Atau Memiliki respon Kedat FCO Juga berhasil Maka Memunculkan Barasal disipan Dan jika tidak Gagal Tersipan Lalu ini untuk Bagian ID Dapat 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 8266 WP Dan WP Klien Dapat Lalu Kita Mendefinisikan PIN Untuk DHT 11 Dan Mendefinisikan Tipe DHT 11 Setelah Itu Untuk Objek Pada Dapat 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 Minimalisasikan ID Pasok IP Disini Sudah Dapat Dapat Minimalisasikan Variable Cost Untuk IP Yang sesuai Dengan Variable Yang disambungkan Lalu Di bagian Voice Setup Ini Kita Menggunakan Serial Begin Variable Ssid Password Kita Cek Koneksi Jika Wifi Koneksi Jika Wifi Koneksi Lalu Apabila Terkoneksi Bakal Mempunyai Hasil Hasil Ponek Wifi Lalu Masuk Ke Void Di sini Untuk Menggunakan Variable Subuh Karena Subuh Ini Sifatnya Adesimal Maka Disukur Menggunakan Float Untuk Enteger Kelembapan Nilai Kelembapan Untuk Menampilkan Nilai Subuh Dan Kelembapannya Ini Untuk Mendapatkan Wifi Client Di sini Untuk Port Menggunakan HTTP 8080 Port Nah Ini Untuk Mengecek Apabila Berhasil Atau Gagal Jika Gagal Maka Muncul Gagal Terkoneksi Ke Web Server Nah Ini Untuk Variable Yang Disiapkan Jadi HTTP Lalu Server Lalu Ini Masuk Ke Bagian Apa Itu Folder Yang Yang Digunakan Ini Untuk Suhu Dan Kelembapannya Seperti itu Seperti itu Terhukum ya Terhukum ya Terhukum Sorry okay Terhukum Terhukum It nah ini itu untuk yang php-medby-nya tadi gunakan tp-sensor untuk tabel kelembapan tanggal atau tanggal di sini tiba-tiba gagal terhubung padahal tadi sudah terkonek sebetulnya ada yang error tapi di sini tetap dilihat pada bagian traffic sensor-nya seperti ini yang hijau ini untuk merah untuk kelembapannya seperti itu nah ini tadi tiba-tiba terjadi gagal terkoneksi ke web server nah kira-kira jadi itu saja yang dapat saya sampaikan mohon maaf apabila ada kurangnya salah kata kurang lebihnya ya mohon maaf kami terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih